Kembali di Kompasian, Saudara Polisi akan memindahkan ratusan ekor anjing yang sebelumnya ditemukan di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. 213 anjing yang berada di shelter Semarang, Jawa Tengah ke wilayah Jawa Barat karena terjangkit sejumlah virus. Sebelumnya, dua anjing yang mati di shelter diketahui terpapar virus parvo serta cacing jantung yang dapat menular ke hewan maupun ke manusia. Sejumlah anjing yang dapat diselamatkan di Gerbang Tol Kalikangkung awal tahun ini akan dipindahkan ke Jawa Barat. Alasan kesehatan jadi pertimbangan polisi memindahkan 213 anjing yang selama ini dirawat di shelter Semarang. Pemindahan ratusan anjing dilakukan setelah ada dugaan anjing terpapar virus parvo serta rabies. Sebelumnya, dua anjing yang mati di shelter ini menghidap virus parvo dan rabies berdasarkan hasil laboratorium. Polisi menyebut telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait soal easing. Karena kan memang dari hasil buji lab sendiri ada beberapa anjing yang positif, baik itu positif cacing, kemudian ada juga positif yang porva, penyakit anjing porva. Sehingga ini nanti akan kita koordinasikan agar segera dikeluarkan dari Jawa Tengah. Sampai saat ini kami sudah ada beberapa tempat, yaitu di luar Jawa Tengah, ini di daerah Bogor ya. Karena situ ada shelter, dan kami sudah cek juga terkait dengan izinnya. Jadi saya rasa juga, kami rasa sebagai ini cocok, karena anjing ini berasal dari Jawa Barat, di mana kondisi misalnya itu dingin, sedangkan di sini itu kondisinya panas. Sehingga ada seberapa virus porva, virus parvo, virus parvo itu sangat cepat menyebar dalam kondisi cuaca panas. Dalam 14 hari, ratusan anjing yang akan dipindahkan ke Jawa Barat divaksinasi, serta diberi vitamin untuk menjaga kesehatan, agar ratusan anjing tidak menularkan penyakitnya ke manusia. Selain akan memindahkan ratusan anjing, polisi juga masih menelusuri surat jalan maupun surat keterangan hewan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Hewan Subang. Sebelumnya, polisi menetapkan lima tersangka dalam kasus penyelundupan 226 anjing di Semarang, Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku membeli anjing-anjing itu di Subang, Jawa Barat dengan harga Rp250.000 per ekor. Menurut rencana, anjing akan dijual kembali dengan harga Rp350.000 per ekor pada pemesan di wilayah Klaten serta Seragen. Pelaku juga mengaku membayar sejumlah uang kepada pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Subang, serta Polres Subang untuk mengeluarkan surat jalan. Pemesan anjing dan seterusnya ini sudah ditetapkan oleh penyidik lima tersangka. Tersangka utamanya adalah inisial DH, kemudian empat lainnya, driver dan seterusnya itu ikut serta membantu. Kalau DH berperan suaranya? DH yang memesan kan dari sana. Oh itu warga Solo atau warga? Ya, warga gemolong, kawasan seragen. Itu memang sengaja untuk dikonsumsi dengan anjing-anjing itu? Keterangan sementaranya begitu. Kalau ini baru transaksi pertama atau sebelum-sebelumnya? Sudah beberapa kali. Dengan jumlah yang hampir samain ya? Ratusan. Ratusan anjing yang berada di shelter, terus dalam pengawasan dokter hewan, dan sudah menjalani penyuntikan antirabies, serta penambahan vitamin, agar kondisinya cepat pulih. Untuk daerah Jawa Barat sendiri, masuk panggung itu juga belum bebas rapies. Jadi kita sebenarnya harus waspada di situ, karena di Jawa Tengah sendiri merupakan daerah yang bebas rapies. Jadi untuk daerah tertular ke daerah yang bebas, itu kita larang. Karena kan kita memang proteksinya supaya tetap bebas ya daerah kita Jawa Tengah ini. 6 Januari 2024, video truk pengangkut anjing diamankan polisi di tol Kali Kanggung, Semarang viral di media sosial. Kondisi anjing yang diangkut sangat memprihatinkan. Badan anjing dimasukkan ke dalam karun dan moncongnya diikat. Diduga hewan malang itu akan dijagal dan dagingnya dimakan di sejumlah warung. Para pelaku dikenakan sejumlah pasal dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Sudah ada jurnalis Kompas TV, Cindy Dilapanga yang bersiap dengan laporan lengkapnya dari Semarang, Jawa Tengah. Cindy, jadi ada berapa jumlah anjing yang saat ini telah dikarantina? Selamat siang Juno dan juga Saudara. Memang informasi terakhir yang kami dapatkan dari relawan yang ada di komunitas Animal Hope yang dalam hal ini merawat anjing-anjing tersebut bahwa per hari ini selasa 16 Januari 2024 sisa anjing yang masih dirawat di sini yaitu ada 220 anjing. Sementara memang 220 anjing karena memang dalam hal ini ada sekitar 20 anjing yang sudah meninggal. Tadi beberapa menit sebelum saya melaporkan ini ada satu anjing yang kemudian juga meninggal setelah diperiksa oleh dokter hewan. Anjing tersebut ternyata diduga menderita penyakit cacing jantung yang kemudian telah dikuburkan oleh relawan yang ada di sini. Tadi juga kami sempat berbincang dengan relawan dan juga dokter hewan yang bertugas di sini bahwa memang mereka tetap terus memberikan makanan dan juga vitamin serta akan menunggu langkah dari Dinas Kesehatan dan juga Dinas Peternakan Kota Semarang untuk memberikan vaksin anti rabies dan juga vaksin lainnya untuk anjing-anjing yang masih tersisa di sini. Kalau dari pantauan kami dan juga tadi kami berbincang dengan para relawan di sini memang setelah 10 hari dirawat di tempat karantina sementara ini anjing-anjing, ratusan anjing-anjing yang ada di sini memang kondisinya sudah mulai sehat, sudah mulai membaik dan sudah mulai aktif kembali. Pada minggu kemarin memang beberapa anjing atau puluhan anjing ini masih terlihat lemas begitu atau ada juga yang sampai sakit dan kemudian dilarikan ke klinik hewan untuk diperiksa lebih lanjut di klinik hewan. Namun sampai dengan hari ini kebanyakan atau ratusan anjing tersebut memang sudah mulai membaik. Dan kalau dari pihak relawan ini memang dan juga pihak dokter hewan memang mengharapkan untuk anjing-anjing tersebut bisa dengan cepat untuk segera dipindahkan ke Jawa Barat ke shelter penampungan anjing yang lebih memadai. Karena sebagai info awalan saja Juno bahwa tempat di belakang saya ini sebenarnya bukan shelter hewan atau bukan tempat yang dikhususkan untuk merawat anjing-anjing. Tapi memang hanya tempat karantina sementara untuk mengkarantina ratusan anjing tersebut sebelum kemudian dikembalikan ke Jawa Barat. Juno. Ya Cindy, untuk saat ini bagaimana proses pemindahan untuk ratusan anjing ini dan sejauh mana upaya dari pihak kepolisian? Ya, kalau untuk upaya pemindahan ini tadi kami sudah sempat mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian bahwa memang kalau pihak kepolisian dalam hal ini sudah sangat siap untuk segera memindahkan ratusan anjing-anjing ini ke shelter yang ada di Jawa Barat tapi memang harus menunggu dan juga berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini ada Dinas Peternakan Kota Semarang dan juga Dinas Kesehatan Kota Semarang yang kemudian nantinya akan memberikan ACC atau memperbolehkan anjing-anjing tersebut untuk dinyatakan aman dan bisa dipindahkan ke Jawa Barat jadi dalam hal ini masih menunggu koordinasi dari dinas terkait antara pihak kepolisian dan juga dinas yang saya sebutkan tadi tapi dari pihak kepolisian memang sudah siap tidak hanya pihak kepolisian yang sudah siap untuk memindahkan tapi juga dari prelawan komunitas Animal Hope ini dan juga dari dokter hewan yang memang merawat anjing-anjing tersebut sudah menyatakan untuk anjing-anjing tersebut sudah sehat dan juga aman untuk segera dipindahkan ke Jawa Barat Juno Terakhir Sindi, terkait dengan para tersangka bagaimana dengan penyelidikan dan apakah ini juga terkait dengan sindikat tertentu untuk menahan para tersangka dan ada yang sindikat anjing yang untuk dikonsumsi niatanya Ya, sampai saat ini memang proses penyelidikan terhadap tersangka ini masih berlanjut namun pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabas Kota Semarang telah menetapkan lima orang tersangka dengan perannya satu orang sebagai otak dari pengiriman anjing-anjing tersebut dan empat orang lainnya sebagai yang membantu dan juga driver dalam perjalanan Kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini memang saat pencegatan di Tol Kali Kangkung itu memang berada di dalam truk tersebut ikut serta di dalam truk tersebut sehingga langsung ditetapkan sebagai tersangka namun pihak kepolisian ini masih menyatakan bahwa masih akan terus berkoordinasi dengan Polres Subang terkait surat yang direkomendasikan oleh Polres Subang dan juga Dinas Kesehatan Subang ini bagaimana nantinya dan juga masih berkoordinasi untuk di Polres Klaten soal tempat yang akan dituju untuk mengantarkan anjing-anjing yang tadinya akan dijual di Klaten ini jadi belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian soal update penyelidikan soal tersangka ini tapi sampai dengan saat ini baru lima orang ditetapkan sebagai tersangka belum ada juga update lainnya Juno baik terima kasih atas laporan lengkap Anda Sindi di lapangan dari Semarang, Jawa Tengah terima kasih atas laporan lengkap Anda